Intro Halo, salam sejahtera semua, selamat datang, bertemu kembali dalam channel ini untuk kupasan berita hiburan kali ini apa yang saya ingin kongsikan kepada anda berita yang dipetik daripada satu sumber roti kaya seperti biasa sebelum saya teruskan perkongsian berita ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini tekan butang lonceng notifikasi supaya anda tidak akan ketinggalan berita-berita terkini yang disalurkan dalam channel ini istri kepada pengarah sensasi Samsul Yusuf yaitu Ira Kazar berumur 27 tahun ini tenang dan positif walaupun dihempit pelbagai kontroversi rumah tangga perkara itu disahkan sendiri oleh kakak sulung beliau yaitu Melo Kazar yang ditemui oleh gempak bersama kakak kedua Yasmin Kazar hadir ke majlis tayangan perdana film Siu On Malam Tadi malah Melo juga menjelaskan Ira dan seluruh keluarganya hanya menjalankan kehidupan seperti biasa sejak dahulu lagi hingga saat ini dengan apa yang terjadi saya percaya kami satu keluarga tidak terkesan apa-apa pun kami sekeluarga Alhamdulillah oke sahaja katanya menjalani kehidupan seperti biasa dan tiada sebarang kelainan pun keadaan Ira juga sama sahaja daripada dulu tiada yang lebih tiada yang kurang dia sentiasa positif ayah paling oke kalau ayah oke kami semua oke katanya dalam pada itu juga melutut pendedakan dia ada membaca komen nakal yang ditinggalkan netizen terhadap Ira namun memilih untuk tidak mengambil serius kami satu keluarga baca semua komen netizen sama ada negatif maupun positif yang baik kami ambil yang buruk kami buang kami adik beradik sudah diajar dan dididik untuk sentiasa bersabar sebab kalau baca akan ganggu mental kadangnya lagi sementara itu Yasmin Khazar pula sempat berkongsi mengenai sambutan Aidil Adha mereka sekeluarga menurut Yasmin mereka sekeluarga menyambut hari raya haji dalam suasana yang sederhana sambil duduk berkumpul antara adik beradik raya haji kami memang tidak semeriah raya Aidil Fitri pun tiada sekampung memang asal daripada Kuala Lumpur tetapi akan raya bersama-sama juga duduk berkumpul adik beradik cumanya ada keluarga sebelah ibu akan datang beraya dekat rumah ujarnya dalam pada itu juga ditanya adakah bakal menyambut raya bersama Samsul Yasmin berkata masih tiada perancangan berkenaan tiada rencangan lagi untuk raya dengan Samsul atau sebagainya selalu spontan sahaja semua kongsinya secara ringkas sekadar info untuk anda semua irasa bergelar istri kepada Samsul pada 5 Januari selepas mengarafi lemat kalau itu berkongsi sederhana berkongsi sederhana berkongsi sederhana berkongsi sederhana berkongsi seputang video di instagram yang mengakui bahwa dia telah menikah dengan Ira Khazar di Thailand yang disaksikan oleh pelakon veteran Khazar Saisi di susulan itu Putri Sarah Pulau yang masih istri pertama Samsul ketika itu bertindak menfailkan penceraian sebelum sah bercerai talak 1 di mahkamah pada 14 Jun lalu jadi saudara dan saudari semua itu sejak berita hari ini yang dapat kongsikan kepada anda jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini dan butang lonceng notifikasi supaya anda tidak akan ketinggalan berita-berita terkini yang saya akan kongsikan kepada anda semua dari semasa ke semasa dan kepada anda yang belum subscribe channel ini anda boleh subscribe channel ini tekan butang lonceng ya supaya tanda sokongan anda juga tulang belakang channel ini dapat berkembang dari semasa ke semasa dan semangat admin untuk menyalakan berita-berita terkini berkaitan dengan hiburan juga isu-isu terkini dalam negara ini jadi itu saja untuk hari ini sekian dan terimakasih semoga kita berjumpa lagi dalam perkongsian berita-berita terkini sensasi dalam negara Malaysia ini jumpa lagi semua bye bye selamat menikmati